Oke, selamat datang di Taman Cikla Bedi Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu cara merawat tanaman hias Bunga air mata penganten Ya, ini agak rimbun Kita dipotong saja seperti ini Tonton video sampai selesai agar tahu Dan di sini ditanam di pot biar seperti kerucut Kalau di lahan bebas itu bisa tinggi seperti ini Bisa rimbun Jadi bisa dirambatkan di pagar, di tembok Ataupun di pohon itu bisa merambat Dan ini dipot ini sengaja saya bikin seperti kerucut seperti ini Karena lahan kita lahan terbatas Ya, jadi bisa juga dirambatkan di pagar Dan itu bisa berbunga banyak Itu perlu perawatan yang baik Untuk daun-daun yang sudah tua itu dibuang saja Ya, daun-daun yang sudah tua itu dikurangi Tanaman ini diperbanyak dengan bijinya Juga bisa pemisahan anakan dari induknya Lalu ini ditusuk dengan pisau yang tajam ini Agar akarnya itu terputus dan nanti ganti akar muda lagi Karena usia tanamnya sudah sekitar Ini 4 bulan di pot ini Sehingga akar itu sudah tembus ke samping Maka harus kita potong, dikurangin Agar gembur dan juga biopori potnya itu terbuka Dan nanti juga untuk perangsang berbunga itu bisa ditambah pupuk NPK Ya, jadi perangsang bunga namun yang penting itu adalah media tanam utamanya Ya, ini kita tambah dulu media tanam ini Sudah kita campur antara sekam, tanah merah gembur dan pupuk kandang Jadi sekam mentah itu kalau sudah kesiram Itu warnanya akan hitam Kalau sudah dicampur seperti ini Dipenuhin saja agar nutrisinya itu mencukupi Ya, ini kurang lebihnya Pot yang kita pakai ini adalah pot 50 cm Itu bisa untuk tanaman seperti ini berbunga normal Dan nanti ini daunnya bisa rapat, bisa rimbun Ini sengaja kita tanam di lahan sempit Yaitu saya bentuk seperti kerucut Saya bantu dengan bambu Ataupun bisa dengan benda lainnya Untuk NPK itu sedikit saja Karena kalau kebanyakan itu panas Ya, ini sebagai perangsang saja untuk memperbanyak bunga maupun buahnya Ini kurang lebih itu satu sendok makan itu Dan ini dikira-kira saja ya Nanti karena pemupukan ini secara bertahap bisa 2 bulan 1 kali Kalau sudah subur itu tidak perlu dipupuk ya Jadi kalau sudah subur tidak perlu dipupuk Kalau tidak ada penyakit itu tidak perlu diobati Jadi seperti manusia, kalau tidak sakit tidak perlu dikasih obat Kurang lebihnya seperti itu Karena ini adalah makhluk hidup Untuk teknik siramnya Itu yang cukup Diperkirakan ini basah sampai bawah Dan semua itu rata Ya, setiap hari Namun kalau media tanam itu masih basah Itu tidak perlu disiram Kalau kondisinya musim hujan Biasanya ini sekali nyiram itu awet sampai 2 hari Lalu untuk penyakitnya Biasanya kutu putih dan belalang juga makan daun Itu diantisipasi dengan obat dhamma tanaman seperti ini Bisa disemprotkan di media tanam Ataupun di daun-daunnya Juga ada ulat-ulat itu agar tanaman ini sehat Ini informasi dari saya Terima kasih telah menonton!